Intro Semenjak kepergian istriku, aku menitipkan si Bung Sumuji kepada adekku Ida dan Kartini Yang berprofesi sebagai buruh cuci Aku memilih hidup berdua dengan indah di rumah kontrakan Sekarang yang masuk Sumuji itu ada 2 orang Adiknya ada yang satu juga disana janda juga Suaminya ada meninggal Kemudian dia agak lumayan dia lantar di pesiunnya kan Adiknya itu tinggalnya, dia juga membantulah Penghasilanku menarik becak semakin menurun Aku kalah bersaing dengan becak motor yang semakin menjamur Aku tak mampu lagi membayar sewa rumah Akibatnya aku diusir dari rumah Mungkin lagi rumah lagi nih Wamut gimana, dikontrakan Aduh tolonglah Bu, tolonglah Bu saya Bu Hah gak bisa Penghasilan becak ini sehari-hari berkurang Bu Gak bisa Dari 3 bulan ini Tolonglah Bu, saya ditinggal dengan istri dan ada anak satu Tolonglah Bu Gak bisa, pokoknya ini Tolonglah Bu, tolonglah Bu, tolong saya Bu Dari 650 jadi 1.200.000 Dari 2.100, udah berusaha pulang, masih kurang lagi Gak mana Gak ada yang buah ini Gak ada yang buah ini Tolonglah Pak, tolonglah Pak, jangan Pak Kalian naikin Pak Sayang Pak anak saya Pak Isis saya tidak ada Saya yang gak mau tahu Kalau Wamut udah gak mampu, gak usah lah tinggal di situ Tolonglah Bu, tolonglah Bu Tolonglah Bu, tolonglah saya lho Bu Dia udah gak mau tahu saya Tolonglah Bu, Pak tolong Pak Pak, saya, udah gak mampu Tolonglah Bu Lagi saya gak bisa Pak, saya gak bisa Pak, saya gak bisa Pak, saya gak bisa Luar Pak, tolonglah saya Pak Abisa 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 Tolonglah saya Bu, tolong Udah gampang Luar, keluar Mampu gak? Abisa udah keluar cepat Udah keluar Ini barang-barang gak boleh ada yang dibawa Luar, keluar Luar, luar Amu harus berada di mana Bu, Nanti Bu Saya gak mau tahu Aku tahu Saking paniknya, aku tak sempat membawa apapun Insya Allah kita tinggal lagi cepat lain lagi ya Jangan nangis ya, sayangnya Hanya gak punya duit, lo montra Hartaku hanyalah pakaian yang menempel di badan Pertama kali 650 ribu setahun Yaitu terakhirnya 1.200.000 Wah ada makin beratnya serata Tidak perlu ngadek, saya gak mampu lagi Nyak-nyak rumah Dia bilang Susi, Mahmut itu datang Assalamualaikum, Sri Assalamualaikum, Sri Assalamualaikum, Sri Tolonglah, Mahmut Tolonglah, Sri Aku diusir dari kontrakan Kenapa kau? Karena setiga bulan dia bayar-bayar Itu gimana sih? Ya, habis penghasilan becak kurang Saya minta tolonglah untuk tinggal di sini saja Mana ya, Mutyak Anakku usirnya banyak, Bu Tolonglah, Bang Dimana, Pak? Sekarang begini Itu ada tempat tidur Dekat lapos itu Aku dimasakkan Aku mau yang penting indah Jangan keujaran kepanasan, Bang Tolonglah, Pak sayang Awak terkejut Waktu menemkuasa itu Dibawanya anaknya Dia bilang Aku numpanglah sini Mau dimana taruh Sini rumahnya sempit Ini banyak kali Banyak orang di rumah ini Sebentar aja Dua, tiga hari Nanti saya bilang Aku cari mas sewa Dan kayak gitu Iyalah aku bilang gitu Jadi Aku taruhkan di Belakang lah Aku bilang gitu Untunglah adikku dan keluarganya Mau membantuku Aku tak minta banyak Asal cukup untuk tempat indah berlindung Dari kehujanan dan kepanasan Karena rumah seri tak besar Ditambah lagi Empat orang anaknya Dan dua orang cucunya Tinggal bersama Aku hanya kebagian Sebuah dipan Di pojok dapur Ya Disinilah Aku dan indah Berbagi tempat Ya saya tempat Nggak ada lagi disini Mau ya Mau lah Daripada kemana lagi Kita mesti Ya Nggak keberatan Nggak keberatan Kini harapanku Satu-satunya Aku gantungkan Pada Muji Anak Bung Suku Kini ia telah Menginjak kelas 2 SMP Di titik kuning Kota Medan Kalau saya yang saya harapkan Palingpun Ya ini kok Tangan Nggak bisa lagi Kalau sebuji Tapi ya Bisa Apa Tapi ya Mudah-mudahan Tuan-tuan Adil Kan ada juga yang nolong Dia sana Tapi kondisi Muji Juga membuatku Sangat cemas Ia menderita Sinusitis Ia kerap kali Jatuh sakit Padahal Muji Anak yang cerdas Ingin rasanya Aku bisa membantu Muji Agar ia bisa dioperasi Namun aku tak bisa Aku tak punya biaya Muji Maafkan ayahmu nak Kamu kerasa Bagaimana Dinyut Hah Pedih Ya Mena ya Sering Hening Sekarang Harapanmu Jika gue Tidak apa-apa Sama gue jalan Tidak Semua Aku sembuhan Aku sadar Sebagai ayah Aku tak bisa Membahagiakan Tidak Tapi aku berusaha keras Menghidupi mereka Sebisaku Apapun Apapun Akanku lakukan Demi hidup mereka Istri tercintaku Dimanapun kau berada Aku harap kau mendapatkan Demi matiaan Melebih dari yang Pernah aku berikan Anakku indah Penderitaanmu telah Mengajari kuban Kesabaran Dan aku yakin Telah Tuhan Akan memberi Kemudianmu Dan buhatiku Mujihanayami Semoga kau jadi Anak yang soleha Anak yang kuat Dan sabar Telah kau akan Buktikan pada dunia Jika diritamu Adalah karena Tuhan Sayang padamu Ya kalau bisa Ya kalau bagaimana Dia bisa Diinsengkan Kalau kemohon saya Kalau bisa dia Ya bisa Macam-macam Manusia normal Saya yakin jadi manusia Saya yakin ada Tuhan Untuk Ayat tercinta Terangku 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 Terangku